Mantan petarung Habib Nurmagomedov, Kevin Lee tampak mulai menunjukkan penyesalan usai memutuskan pensiun. Beberapa waktu yang lalu, Kevin Lee menarik perhatian publik penggemar MMA lewat keputusan pensiunnya. Lewat media sosialnya, Kevin Lee menyatakan pensiun usai pertarungan menghadapi Rinat Fakret Dinov pada 1 Juli 2023. Kabar pensiunnya Kevin Lee ini tentu membuat publik cukup terkejut. Mengingat, Kevin Lee baru berusia 30 tahun yang notabenenya masih cukup muda di olahraga tarung. Terkait masalah tersebut, Kevin Lee menjelaskan jika dirinya memilih pensiun karena tubuhnya memiliki banyak cedera dan percaya akan ada jalan lain baginya. Beberapa waktu usai kabar pensiunnya tersebut, Lee kini mulai menunjukkan penyesalan. Bukan menyesal pensiun, Lee tampak menyesal mengapa dia tak pensiun lebih cepat usai pertarungan menghadapi Charles Oliveira pada 2020 silam. Jika saya benar-benar jujur, pensiun adalah sesuatu yang saya pikirkan sejak saya melawan Charles Oliveira, kata Kevin Lee dalam sebuah wawancara. Lee menuturkan jika tubuhnya telah memberi sinyal bahwa dia seharusnya pensiun saat itu juga. Sejujurnya, saya mungkin seharusnya sudah pensiun saat itu juga, lanjut Lee. Lutut saya telah memberi saya neraka selama 3 tahun ini. Saya tidak bergerak dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya, tambah Lee. Terlepas dari sederet cedera yang membuatnya harus pensiun, Lee pensiun dengan catatan 27 pertarungan di karir profesionalnya dengan 19 kemenangan dan 8 kekalahan.